Assalamualaikum Hai, saya Haylun Nisa dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 5 Banjir Masin Sekarang saya mau menjelaskan materi pertama tentang teknik urutan pemecah masalah matematis menggunakan diagram alir Diagram alir biasanya disebut sebagai flowchart Sebelum kita mengetahui flowchart, pertama-tama kita harus mengetahui dulu algoritma Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis Logis merupakan kata kunci dari sebuah algoritma Langkah-langkah dalam algoritma harus logis serta bernilai benar atau salah Algoritma dapat dideskripsikan dalam bahasa manusia menggunakan presentasi grafik melalui flowchart atau diagram alir Bisa juga melalui sawcode Sawcode itu yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa pemprograman Nah, berdasarkan masalah yang terjadi pada bagian sebelumnya Bagaimanakah kita dapat memberikan solusi penyelesaian secara umum dan mudah dimengerti dengan sebuah alur Pertama, cara mengekspresikan penyelesaian melalui bahasa manusia Pertama, kita harus menentukan daftar nama Yang kedua, tentukan nama yang akan dicari Anggaplah nama yang akan dicari itu sebagai kata kunci Yang ketiga, bandingkan kata kunci terhadap setiap nama yang terdaftar dalam daftar Keempat, jika kata kunci tersebut sama dengan nama yang terdapat di daftar Maka, tambahkan nilai 1 pada hasil perhitungan Nah, yang terakhir, jika semua nama telah dibandingkan Maka, tampilkan output atau hasil perhitungannya Setelah itu, cara mengekspresikan penyelesaian melalui flowchart Flowchart atau bagian alir adalah skema bagian atau chart yang menunjukkan aliran Di dalam suatu program secara logika Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma Dalam bentuk notasi-notasi tertentu secara lebih detail Nah, cara mengekspresikan melalui flowchart yang paling umum Pertama-tama, kalian masukkan pemulainya atau start Setelah itu, input, lalu proses, output, dan hasilnya Atau penyelesaiannya Sekarang, saya akan menjelaskan 5 contoh kasus Menggunakan teknik urutan masalah secara matematis Menggunakan diagram alir Nah, menggunakan diagram alir atau flowchart ini banyak banget kasusnya 5 yang dapat saya sebutkan ini yang menurut saya paling simpel dan dasar Seperti Kelulusan siswa Kedua Membuat kopi instan Ketiga Menentukan keliling lingkaran Keempat Konferensi suhu Dan kelima Menghitung nilai akhir siswa Itu dia beberapa contoh kasus yang dapat saya katakan Atau dapat saya sampaikan kepada kalian Nah, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus yang saya sebutkan tadi Seperti konferensi suhu Pertama, kalian mulai Lalu input atau masukkan suhu dalam celcius Nah, setelah dalam celcius itu Kalian ubah ke Fahrenheit dan Lealmur Bisa juga kalian ubah ke Kelvin Sesuai yang kalian inginkan Kalau di tabel flow chart yang saya tampilkan Itu Ada Lealmur dan Fahrenheit Masukkan rumusnya Itu termasuk prosesnya Lalu Tampilkan suhu dalam bentuk Fahrenheit Dan tampilkan suhu dalam bentuk Lealmur Itu adalah output Yang ditampilkan Setelah itu selesai Nah, sekian penjelasan dari saya Semoga ini membantu Assalamualaikum Setelah kita membahas teknik urutan pemecahan masalah Dan membuat Atau menggunakan program dalam penyelesaiannya Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hairun Nisa Nah, saya Rahman Dhani yang akan membahas kelanjutannya Yaitu Lima contoh kasus yang menggunakan bahasa C Dalam penyelesaian masalahnya Dalam beberapa kasus Ada yang menggunakan bahasa C Untuk penyelesaiannya Nah, untuk yang saya bahas kali ini Ada lima kasus Yang menurut saya Harus menggunakan bahasa C Untuk penyelesaiannya Kita masuk ke yang pertama Yang pertama Ada entry pemesanan tiket Dalam kasus yang satu ini Mengharuskan pemiliknya Untuk menggunakan bahasa C Dalam penyelesaiannya Karena untuk kasus yang satu ini Pengguna akan memasukkan beberapa data Dan itu akan masuk langsung ke dalam database pemilik Dari program tersebut Karena data pengguna yang sangat banyak Maka tidak mungkin untuk mencatatnya sendiri Dan harus dibantu oleh mesin Dan sebuah program dari mesin tersebut Oke, itu yang pertama Kita lanjut ke yang kedua Yang kedua ada Kasus konversi suhu Untuk mengkonversi suhu Kita juga tidak mungkin untuk menggunakan kalkulator biasa Maka dari itu Mengharuskan penggunanya Untuk menggunakan bahasa C Untuk penyelesaiannya Dan pengkonversian suhu Bisa berbagai jenis Dari skala suhu yang sudah ditentukan Yaitu Ada Celsius Ada Kelvin Ada Fahrenheit Ada Fahrenheit Sama Remur Untuk mengkonversikan suhu ini Kita diharuskan Melalui rumus-rumus Yang membuat kepala kita jadi Kayak Ingin pecah ya Karena rumus yang begitu banyak Oke, itu untuk yang kedua Sekarang kita lanjut ke yang ketiga Yang ketiga ada Menghitung rata-rata tiga bilangan Untuk kasus yang ini Bisa saja tidak menggunakan bahasa C Namun Mungkin Agak sulit untuk penggunanya Menemukan hasilnya Menemukan hasilnya Karena harus melewati beberapa proses Yaitu proses perhitungan Dan rumus-rumus matematika Yang sudah seperti yang kita bahas tadi Yang membuat kepala kita itu jadi Ya kayak gitu lah Jadi solusi yang mudah Ya kita Menggunakan bahasa C tersebut Oke, itu yang ketiga Dan kita lanjut ke yang keempat Yang keempat Yaitu Menentukan bilangan ganjil genap Nah Gak mungkin kan kita Kalau menentukan ganjil genap itu Menggunakan rumus-rumus juga Ya pasti menggunakan rumus Cuman kita Sulit lah ya Untuk menemukan hasil dari penentuan ganjil genap Ya Yang seperti itu gitu Nah Penentuan bilangan ganjil genap Juga tidak mungkin kita lakukan dengan Vakuator atau semacamnya Maka kita diharuskan untuk menggunakan sebuah program Dengan penggunaan bahasa C Atau bahasa program lainnya Nah itu yang keempat Nah yang Kita masuk ke yang nomor lima Yang kelima adalah lampu flip-flop dari Arduino Kasus yang ini pastinya menggunakan bahasa C Karena Arduino sendiri Komponen yang bisa dibilang kosong oleh program Jadi kita harus mengisinya Sesuai yang kita mau Arduino akan mengoutputkan hasil dari coding yang kita tulis tadi di dalam software yang sudah disediakan oleh Arduino Dan itu akan dikeluarkan oleh Arduino ke beberapa lampu yang sudah diset dalam komponen tersebut Nah mungkin itu aja Yang bisa saya jelaskan Nah yaitu Lima kasus Yang penyelesaiannya menggunakan bahasa C Oke mungkin itu aja Sekian Terima kasih Terima kasih